Halo semuanya, selamat malam. Siap-siap dulu deh. Tahun 2020, tahun 2020 harusnya punya gairah yang berbeda. Kenapa? Karena 2020 lu harusnya udah siap menerima berkat. Harusnya kualitasnya beda kalau kayak gini. So, gue ulang ya, siapin dulu, siapin. Yang aus minum, yang gak ada minum sabar-sabarin aja ya. Oke, semuanya selamat malam. Sekali lagi, semuanya selamat malam. So, apa kabar? Apa kabar semuanya? Teman-teman, saya mau ucapin yang pertama, Merry Christmas and Happy New Year buat semuanya. Bilang ke kiri kanan lo orang, Happy New Year guys, Happy New Year. Happy New Year. Mantap. Oke, teman-teman. Thank you. Dan udah tiga minggu kita gak ketemu. Kangen gak sih? Kayaknya gue kangen banget sama komunitas ini. Dan minggu ini, minggu ini kita opening, youth. So, welcome home. Thank you so much buat kalian semua yang sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan minggu depan juga hari terakhir, youth. So, sudah minggu depan kita closing di bulan Januari. Jadi karena dua minggu lagi kita ada apa? Ada apa? Nah, jeleknya, sincia harus bertepatan di hari Sabtu. Itu yang menyebalkan. Buat teman-teman yang tidak merayakan sincia, saya mohon maaf. Tapi teman-teman, minggu depan, by the way, kita terakhir youth di bulan Januari. Ada lagi di bulan Februari. Habis itu gak ada libur-libur lagi, percayalah. Oke, teman-teman, udah siap semuanya? Udah siap semuanya? Eh, kamu ngapain? Kenapa gak ke sekolah minggu? Oke, kita mulai ya. Siap ya? Siap ya semua? Bilang siap. So, anak-anak muda, anak-anaknya plus, khususnya kalau di tahun 2020, harus lebih bersemangat. Meskipun umur makin tua, jiwanya harus lebih semangat. Oke, bilang kiri-kanan lu, lu harus lebih semangat, Sob. Lu harus lebih semangat, bro. Gue aja nginjek umur 25 tahun. 25. November kemarin 25. 25 masih. Dan gue lebih semangat dari lu orang. Masa sih kalah? Coba ulang. Shalom! Suara gue masih lebih kencang. Lu, lu mau ngeroyok gue satu luan rame. Uang ulang ya. Shalom semuanya! Nah, begitu spiritnya. Nyantai aja. Tenang aja, jangan terlalu deg-degan. Ya, Karplin. Tenang aja, jangan deg-degan. Kita santai-santai aja. Oke, kita masuk. Minggu ini kita akan bahas tentang yang namanya dewasa. Bilang sama-sama. Dewasa! Sekali lagi, Dewasa! Nyantai aja, cari tempat duduk yang paling enak. Jangan tiduran, tapi nyantui aja. Yang mau senderan juga boleh. Yang gak mau nyenderan juga gak apa-apa. Berarti tulangnya masih kuat gitu. Masih, wih, tegak sekali. Ya, Alfiano. Oke, gak taat. Ya, keluar. Oke, kita akan mulai. Minggu ini saya akan bahas tentang dewasa. So, guys, kita mungkin semua tahu ya di tempat ini, kalau umur saja tidak bisa menjawab, atau tidak bisa dibilang kamu sebagai orang yang dewasa. Setuju? Kamu mau umur 40 tahun, 50 tahun, kalau sifat kamu gak dewasa, kamu kayak anak-anak. Betul? Betul? Kedewasaan bukan diukur dari seberapa banyak uang kamu. Seringkali, banyak orang-orang yang berpikir bahwa gini, kalau orang kaya, sudah pasti terlihat dewasa. Benar gak sih? Seringkali kita menghormati orang yang lebih kaya, karena kamu menganggap dia lebih dewasa. Uh, udah pinter nyari duit. Iya gak cu? Udah pinter. Wah. Seribu dolar sehari. Sedap. Hah? Hah? Betul kan? Seribu dolar. Saya bisa mendapat gimana? Jutaan orang tidak menyadari. Kamu, kamu mengak, seringkali kita sebagai anak-anak muda selalu mengukur kedewasan seseorang dari materi. Ataupun dari umur. Oh, karena di umur 40 tahun dia dewasa. Ataupun dari setiap perkataan dia. Buat apa perkataannya kelihatannya dewasa tapi tinggal lakunya masih kayak anak-anak. Betul gak sih? Seringkali kita berpikir kayak gini, ih, karena dia lebih tua, gila, dia dewasa banget. Atau gak, ih, gue punya koko angkat. Ih, sedah. Itu dewasa banget loh. Perhatiin gue banget loh. Siapa yang punya disini? Koko-koko, dede-dede disini yang punya. Hah? Koko diangkat gede. Jujur. Nando banyak. Gue tau nih. Nando, dede-dede angkatnya ada 16. Gue gak salah. Beranak 5. Nando gak beranak-beranak. Iya. Oke. Jadi teman-teman, seringkali kita menganggap bahwa kedewasan seseorang dinilai dari umur, dari materi, dari apapun itu. Akhirnya gini, seringkali kita jadi terjebak dalam zona ini. Kita gak bisa menegur sesuatu yang salah kepada orang yang lebih kaya dari kita. Seringkali kita kayak gitu gak? Kenapa? Karena orang yang lebih kaya dari kita bisa jadi ada dua faktor. Yang pertama, karena kamu segan dan merasa dia dewasa. Yang kedua, karena kamu terus dibayarin dia. Makanya kamu segan. Betul gak? Sesuatu yang salah, sesuatu yang melenceng, akhirnya kamu gak berani tegur. Sedangkan kamu disebut-sebut sebagai terang dan gak ramai Tuhan. Dan kejadian berkata gini, kamu adalah orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena kamu ngeliat orang yang lebih berduit dari kamu, kamu ciut. Apakah kedewasan seseorang dinilai cuma dari segi kaya atau ininya dong? Berarti kalau begitu Tuhan mengangkat hanya orang-orang kaya. Nah, yang susah hati-hati loh. Kayak gitu. Gak kayak begitu bro. Sis, dengarkan saya baik-baik. Eh, siapapun orangnya, latar belakang apapun orang itu, mau kayak tujuh turunan, sembilan turunan, dua belas turunan, kalau salah berani gak kamu tegur dia? Itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dari dia. Ya, seringkali kita takut. Seringkali kita ciut. Kenapa? Ah, lu aja lah. Ah, lu aja lah. Yaudah lah nanti dia sadar sendiri. Hah? Kapan dia sadar? Kalau tidak ada orang yang menagur. Betul gak? Nanggap sampai sini. Kamu harus jadi terang. Bilang, kamu harus jadi terang. Saya mulai tahun ini, kamu harus jadi terang. Bosan sih, gak apa-apa. Sometimes kita berpikir bahwa gini, eh, dengan cara gue dewasa, gue harus punya nada yang lebih rendah agar kelihatan dewasa. Seringkali kita mengsalah artikan yang namanya kedewasaan. Dengar baik-baik, orang yang dewasa bukan cuma bicara tentang materi, itu bukan bicara tentang hidupnya seperti apa, tapi kedewasaan salah satunya berbicara tentang kerohanianmu. Lihat. Orang-orang yang sukses, rata-rata, gak semua sih, tapi rata-rata, itu cinta sama Tuhan. Rajin ibadahnya. Saya mau bilang gini, denger baik-baik, jangan pernah mengklaim kamu sebagai orang yang dewasa, kalau kamu sendiri masih gak ngerti mana yang benar sama yang salah. Nangkep sampai sini. Seringkali kita berpikir bahwa gini, lo jadi dewasa dong, giliran kalau mau ngomelin orang, dewasa dong. Tapi giliran lo lagi ada masalah. Kayak anak kecil. Mau sampai kapan? Betul? Mau sampai kapan kita terus seperti itu? Kita buka di 1 Korintus 13, ayat 11. Udah disiapin? 1 Korintus 13, ayat 11. Kita sama-sama buka yuk. Semuanya yang punya Alkitab buka. Yang di handphone ada Alkitab boleh dibuka. 1 Korintus 13, ayat 11. Udah? Oh maaf kekencangan. Kaget. Biar gak ngantuk ya cuy ya. 1, 2, 3. Belum, ulang. Yang kenceng suaranya. Kalau anak muda tuh, aduh. Ayo baca. 1, 2, 3. Aku merasa seperti, aku berpikir seperti, sekarang, sedap gak tuh? Ketika aku ke anak-anak, siapa yang disini pernah jadi anak-anak? Siapa yang dulu pernah, oh iya kamu masih anak-anak, dan kamu belum dewasa. Eh belum tentu loh. Siapa tau kayak gini, bijak sekali. Siapa yang disini pernah jadi anak-anak? Semuanya hampir pernah. Ketika aku ke anak-anak, aku berkata-kata, seperti anak-anak. Iya gak sih? Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Gini. Anak-anak, kalau lagi emosi, gak bisa diatur. Harus di, gue belum pernah punya anak sih. Tapi setidaknya gue dulu pernah jadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang teladan, sedar. Dulu. Sekarang gak jadi teladan loh. By the way, gue belum punya anak. Enggak, belum ngerasain tuh setiap hari sama bayi kayak gimana. Pengen. Nanti tapi ya. Jadi gini, waktu anak-anak udah mulai pengen, bisa contoh nih, ini mainan nih, ini Gundam nih. Maaf jelek. Ini Gundam nih. Anak-anak laki-laki tuh suka sama robot. Setuju gak? Oh dulu kur mainnya masak-masakan. Oh bukan. Ya. By the way, anak-anak, waktu gue nih, waktu masih anak-anak, dikasih robot, senengnya bukan main. Apalagi kalau robot yang pakai baterai, zaman dulu. yang badannya, iya badannya bisa muter-muter, tidak fire-fire kan. Kalau dikasih itu, dikasih lihat doang, itu anak mau gak? Hah? Mau gak? Anak itu pasti ngambil. Gak mau kalau cuma lihat. Betul gak? Apalagi dinyalain. Sama, dulu gue ngajar anak sekolah minggu, denger baik-baik. Waktu anak, dulu tuh gue by the way, iseng banget orangnya. Jadi anak sekolah minggu pun, gue suka isengin. By the way. Iya. Jadi gini, ini anak sekolah minggu. Jalan, mau robot, gue tarik. Taruh sini. Jalan lagi, tarik. Sampai gue diomelin sama guru sekolah minggu gue. Saya mau nanya, dia marah atau gak? Marah. Enggak, dari mana sih? Sekolah dimana sih? Lu pernah bayi gak sih? Ngambek, ngangis. Ngambek, nangis. Pasti hal yang seperti itu, betul? Sekarang gue mau bilang gini, eh, waktu anak kecil udah nangis, bingung dong. Ih, ini nangis sih, di bercanda. Lu gak mungkin bisa ngomong, di bercandain doang, lu ngambek gitu. Gak bisa kayak gitu. Bener gak? Kalau dia nangis, yang lu harus lakuin apa? Panggil lemahnya, betul. Ya, lu panggil lemahnya atau, gak mungkin, lu yang nyesengin, terus lu yang antengin. Gak akan mungkin. Pasti suruh orang lain antengin. Setuju gak? Sama. Jangan sampai, kehidupan kita, yang udah tua bangka nih, udah tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua. Terus ini, kalau emosi gak bisa dikontrol. Seringkali banyak anak muda yang kayak mau jagoan. Gue nih. Gue nih. PPW bisa berhasil. Karena siapa? Seringkali kita, ini jatuh mulu. Seringkali, seringkali kita seperti itu. Bener gak? Seringkali ketika kita udah mulai emosi, wah motor ini salah, saya ngeluh cepet, apalagi baru beli ya. Brok nabrak. Apaan lu? Apa lu? Gak mungkin. Gue mau bilang gini, apakah kamu menjamin diri kamu lebih dewasa dari orang tersebut? Apakah kamu menjamin kamu lebih dewasa dari orang-orang yang ada di dunia? Yang gak kenal Tuhan? Atau bahkan kamu sama? Pertanyaan saya gini, hey, kedewasaan bukan cuma bicara seberapa banyak uangmu, tapi kedewasaan berbicara bagaimana kamu bisa self-control. Kamu bisa mengendalikan hidupmu, kamu bisa mengendalikan dirimu, kamu bisa bilang berkata tidak pada korupsi, kamu bisa bilang untuk ngomong tidak pada dosa. Berani gak kamu untuk bicara seperti itu? Duitnya kenceng bro. Ini proyek gila nih, miliaran nih, mau terima gak? Berani gak kamu jadi anak yang disebut sebagai orang yang punya teladan. Kamu bisa bilang gini, enggak bro, sorry, gue gak maen beginian. Sedap. Ada anak Tuhan yang kayak gini, untung di E plus semuanya kayak gini. Dikasih satu M gak mau, 10 ribuan diterima. Iya ya? Seringkali kita kayak gitu kan? Seringkali kita lebih pilih berbohong daripada mengatakan yang sejujurnya. Seringkali kita lebih pilih mencuri daripada kita meninggalkan uang haram. Iya ya? Seringkali kita lebih memilih menyontek ketimbang kita mengerjakan dengan jujur. Pertanyaannya, hey, mau sampai kapan? Di tahun 2020, kamu melangkah, melangkah dengan sungguh-sungguh. Melangkah mengandalkan Tuhan. Mau jadi dewasa, hey, saya mau bilang gini, jadi orang yang dewasa itu asik. Serius. Kalau lu bilang bahwa gini, untuk jadi seorang yang dewasa pasti dijauhin orang-orang. Gak mungkin bro. Justru ketika kamu dewasa, kamu akan dicari banyak orang. Kenapa? Karena banyak orang yang akan mencari solusi dari hidup kamu. Saya mau bilang gini, dengan itu, kamu jadi berkat buat banyak orang. Betul atau betul? Seringkali kita meninggalkan itu cuma apa? Buat hura-hura, having fun, party-party, seno party. Kita nyari yang sentai-santai aja. Akhirnya menjatuhkan hidupmu, kalau udah jatuh, nyesel. Mau sampai kapan? Tuhan menciptakan kamu, bukan karena iseng-iseng. Tuhan menciptakan kamu, bukan karena, eh lagi bosen gak ada kerjaan, jadi riskur. Lagi bosen, jadi Devina. Gak mungkin kayak gitu bro. Tuhan menciptakan kamu, karena Tuhan tahu, kamu ada di dunia ini, mau ngelakuin apa. Masalahnya, udah gede gini, udah umur tua gini, masih bandel. Alah, bandelnya telat. Mau sampai kapan? kayak begitu. Dengar, kedewasaan, bukan bicara tentang umur. Siapa tahu, Acu lebih dewasa dari Andino. Gak ada yang tahu bro. Gak ada yang tahu, banyak anak-anak yang lebih muda dari kita, dipakai Tuhan secara luar biasa. Catat baik-baik. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti itu anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Keren gak bro? Ayat ini. Waktu lu udah dewasa, otomatis sifat anak-anak lu akan tertinggal. So pertanyaannya, mau gak? Jangan terlalu berpikir bahwa, ah gue gak mau jadi tua. Aduh gue nambah umur. Sering loh gue ketemu temen kayak gitu. Aduh ulang tahun lagi nambah tua. Aduh pengen selepet deh. Umur boleh tua, kedewasan juga harus mengikuti. Yang setuju katakan yes? Jangan cuma umur doang yang tua, kedewasannya gak ada. Ngerti sahabat sini? Ya kalau? Umur boleh tua kalau? Dewasa harus makin mengikuti bro. So, saya cuma mau bilang gini, guys teman-teman, jangan sampai sifat anak-anakmu jadi merusak kehidupanmu. Jangan sampai sifat childismu jadi membuat kamu tidak ditemani oleh banyak orang. sekarang saya mau bilang gini, kalau kamu tidak ditemenin atau gini, kalau kamu tidak punya pergaulan, bagaimana kamu bisa menjadi berkat? Di pergaulan A ditolak, pergaulan B ditolak, pergaulan C ditolak. Terus gue berarti harus serupa dengan dunia ini biar gue bisa masuk ke dalam sini. Biar gue bisa masuk ke dalam sini. Eh, gak kayak gitu bro. Dengar baik-baik ya. Kamu bisa jadi orang yang dewasa dan masuk ke pergaulan itu. saya mau bilang gini, saya mau sharing tentang kehidupan saya. Saya basic orang yang cukup hancur dalam segi perkataan. Jadi itu ya mungkin sebagian udah tahu bahwa saya kalau ngomong tuh kasarnya luar biasa. Dan apa ya, keras. Dan to the point kalau orang bilang gitu. Jadi kalau ngomong belak-belakan bikin sakit hati orang. Seringkali saya gitu. Nah, apalagi ngomong kasarnya. Waktu saya SMA saya gak bisa kontrol itu. Sampai satu waktu waktu saya lulus saya udah gak bergaul sama mereka. Betul dong? Saya lulus saya udah gak bergaul saya udah lagi fokus kerja saya berangkat ke Semarang gak punya temen. Di Semarang dulu gak punya temen berangkat sendirian. That's the point. Saya belajar sesuatu dalam kehidupan saya. Bahwa ternyata gini kalau ngomong kasar itu bisa merusak kehidupan saya. Mendingan saya gak usah ngomong kasar lagi. Saya stop ngomong kasar susah susah kalau kaget latah ngomong kasar. Seringkali gitu ya. Kalau orang yang baru bertobat kan gitu. Terus kalau udah kaget latah ngomong kasar suka nepok bibir sendiri. Gak boleh. Seringkali kayak gitu. Gue adalah orang yang ngelakuin itu dan itu perjuangan yang paling berat buat kehidupan gue. Kenapa? Karena ngomong kasar adalah bagian dari kehidupan gue dulu. Sampai satu titik gue ngerasa bahwa ini gak bisa kayak gini. Teman-teman sampai hari ini kalau saya nongkrong sama teman-teman saya denger baik-baik. Pergaulan saya gak ada yang berani ngomong kasar depan saya. Kenapa? Karena dia menghormati saya. Dan saya mau bilang gini bro denger baik-baik. Jangan serupa sama dunia ini untuk lu bisa diterima sama lingkungan lu. Cukup jadi diri lu sendiri. Lu yang dibilang sama Tuhan serupa dan segambar buktikan bahwa lu serupa dan segambar. Jangan cuman karena lu mau kelihatan keren dan kelihatan hebat lu harus ini. Jangan karena lu mau kelihatan sukses makanya lu harus suri uang perusahaan. No gak kayak gitu. Sama-sama kita berubah. Amen? Masih panjang lagi waktunya 6 menit. Ayo kita buka di kejadian 4 E7. Gini kita belajar dari Kain dan Habel. Siapa yang tahu Kain dan Habel? Tahu semua ya. Tahu semua ya. Tahu dong. Siapa yang gak tahu jujur? It's okay gak apa-apa. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Dan denger baik-baik gini. Tahu ceritanya Kain dan Habel? Tahu ya. Hampir sebagian tahu lah ya karena dulu sekolah minggu diajarkan. Jadi gini ceritanya Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban. Ada di bidangnya masing-masing bro. Si Kain persembahkan sesuatu buat Tuhan si Habel mempersembahkan juga sesuatu buat Tuhan. Cuman kenapa yang diterima Habel? Catat baik-baik. Dengar baik-baik. Karena Habel mempersembahkan sesuatu yang terbaik dan berkenan di hadapan. Kemarin saya bahas ini. Karena Habel mempersembahkan sesuatu yang terbaik dan berkenan. Kalau berkenan saya mau kasih contoh gini. Ketika kamu dikasih sesuatu kamu lebih suka sesuatu yang baru atau second? ada nih iPhone X second sama iPhone X baru. Lu pilih deh. Lu lebih ambil yang mana? Dikasih gratis loh. Dikasih maruk ama. Dikasih dua-duanya loh. Mau pilih yang mana? Pilih baru. Benar? Kenapa? 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 Masih? Itu jawabannya bro. Karena Habel mempersembahkan yang sangat terbaik dan berkenan. Lebih suka makanan sisa atau makanan baru yang saya kasih. Kenapa kamu? Sekarang gini lebih enak mana ditawarin makanan sisa atau makanan baru? Makanan baru ya? Benar ya? Hah? Bayangin lu eh ini makan nih gue udah kenyang nih lu makan lu habisin atau lebih pilih ayam satu lagi sama nasi lebih mana? Lebih kelihatan pahlawan yang mana? Enggak-enggak lebih-lebih kelihatan berkenan yang mana? Yang baru tuh sama gini waktu kain dan Habel mempersembahkan yang terbaik Tuhan gak cuman ngeliat persembahannya tapi Tuhan melihat hatinya saya ulang waktu kain dan Habel mempersembahkan yang terbaik Tuhan gak cuman lihat persembahanmu tapi Tuhan melihat hatimu makanya gini waktu persembahan Habel berkenan si Tuhan ngomong gini si Tuhan Tuhan bilang gini apakah gini sebentar saya catat sebentar ya sebentar ya gini firman Tuhan kepada kain ayat 6 ya mengapa hatimu panas dan mukamu muram catat baik-baik mengapa hatimu panas apanya yang panas hati kenapa Tuhan bilang hati karena respon hati kain tidak benar di hadapan Tuhan terus langsung gini ayat 7 nya apakah kamu kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya seringkali kalau kita gak diterima seringkali kalau kita nilainya jelek terus kamu bisa bilang gini ah saya kecewa sama Tuhan padahal kamu sudah memberikan yang terbaik seringkali kita lebih berfokus pada gini kok orang yang nyontek yang dapat nilainya lebih bagus dari gue gue belajar sungguh-sungguh bro atau gak kayak gini dalam dunia kerja loh kok gue yang kerjanya lebih banyak gaji dia yang lebih gede seringkali kita berpikir kayak gitu seringkali kita membandingkan diri kita sama orang lain akhirnya hati Tuhan tidak berkenan atas hatimu akhirnya kita tidak lagi mengalami persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan seringkali kita seperti itu seringkali kita selalu bilang gini iya gak jadi lebih gede padahal kerjanya lebih nyantai mendingan gue jadi dia kamu terus membandingkan dirimu kamu terus membandingkan hidupmu akhirnya apa kamu akan terus kecewa kecewa dan kecewa kok gue bisnis wah berjuang yang satu bisnis nyantai-nyantai aja sukses gue harus bangun subuh tidur paling malam tapi kenapa dia yang dapat uangnya kenapa dia lebih kaya dari gue padahal sama-sama ngerintis kamu terus terjebak dalam kekecewaan kamu terus terjebak dalam hal itu akhirnya kamu pahit kamu nyalain Tuhan kamu keluar dari gereja karena alasan apa kecewa hati lagi dan hati lagi mau sampai kapan hah saya masih panjang lagi saya mau bilang gini jangan sampai hatimu tidak kamu serahkan pada Tuhan secara berkenan saya mau bilang gini jangan sampai orang di dunia bisa bilang kamu seorang dewasa tapi waktu masa penghakiman Tuhan bilang saya gak kenal kamu itu menyakitkan setuju saya mau bilang gini firman Tuhan yang udah jelas bilang gini dosa sudah mengintip di depan bindu ia sangat menggoda engkau dosa sangat menggoda kamu dan saya pertanyaannya gini mau gak kamu hidup sungguh-sungguh dan jangan buka celah aduh kekencangan maaf dan jangan buka celah seringkali udah hidup sungguh-sungguh di pertengahannya jatuh sering kayak gitu gak saya adalah salah satu orang yang seperti itu dulu berusaha hidup sungguh-sungguh jatuh saya mau bilang gini jangan sampai kamu jatuh dalam dosa tes karena sesuatu apapun bentuknya dosa apapun bentuknya saya mau bilang gini tidak menyenangkan dalam hidup saya ada satu ilustrasi gini coba ya yang badannya gede nando nando maju depan satu lagi yang sedang-sedang aja nih ya jangan karolin kekecilan nico 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 mancini tolongin gue mancini aduh ini depannya hadep-hadepan sama nando emosi emosi lo ikat yang paling kenceng bro tapi jangan ikat mati ntar leher doang ikat jangan segitu gak cukup kayaknya bro karena nando agak mantap yang kenceng yang banyak aja gak apa-apa bro sebentar ya gini sambung yuk ayo ayo lama ayo ikat pegang pegang dulu yang kenceng ya bro ya ya terserah yang paling kenceng juga boleh ya leher nando boleh diikat bro diikat ya siapin ayat matiu 11 ayat 28 ini last dari saya saya mau bilang gini woy guys nicho udah kenceng belum? coba coba eh jangan jangan ini pencitraan ya ini nicho ini dosa ya denger baik-baik denger baik-baik ketika kamu berurusan dengan dosa awalnya biasa aja awalnya biasa aja tapi lo coba bayangin lo harus hidup sama dosa berbulan-bulan lamanya udah jam berantem nanti mati bener ya denger baik-baik saya mau ulangin ya nicho dan dosa untuk 5 menit pertama denger baik-baik untuk 5 menit pertama biasa aja tapi kalau udah lewat dari 5 menit mulai panas bener mulai gelisah mulai jijik mulai ini sama dengan orang yang mengandalkan firman denger baik-baik orang yang mengandalkan firman dalam hidupnya orang yang menghidupi firman dalam hidupnya saya mau bilang gini gak akan betah lama-lama di dalam dosa betul orang yang nicho yang sudah terbiasa dengan dosa awalnya nyantai awalnya santuy bro tapi lama-lama dia akan mulai risih dan dia akan mulai saya mau bilang gini sama kayak kehidupan kita kamu orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan permasalahnya adalah gini ketika dosa sudah mengintip hidupmu dan bahkan dosa sudah masuk ke dalam hidupmu saya mau bilang gini ketika kamu terus menghidupi firman kamu gak akan pernah betah ada di dalam naungan dosa yes buka ayatnya lalu Tuhan menjanjikan sesuatu yang keren baca semuanya satu dua tiga semua dengar baik-baik kamu mungkin capek kamu mungkin gak bisa ngerasain hidup yang namanya tenang kamu seringkali kamu ngerasa bahwa gue udah gak suci lagi gue udah gak pantas pelayanan lagi eh gue udah kotor eh gue udah ini alah saya mau bilang gini eh udah ngapin kasihan saya mau bilang gini marilah kepada aku semua yang letih lusuh dan berbeban aku eh salah aku akan aku akan ulang-ulang satu dua aku akan memberikan kelegaan kita kasih tepung tangan buat mereka berdua eh belum dalam sini saya mau bilang gini udah lebih udah lebih lega udah lebih lega belum bro jauh dosa yang lu hidupin terlalu berat bro sama saya mau bilang gini hey awalnya enak hidup dalam dosa lama-lama lu akan khawatir dalam kehidupan lu akan mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup lu akan menjauh dari Tuhan saya mau bilang gini kamu menjauh dari kehidupan bisa mau sampai kapan percayalah denger baik-baik kalau kamu tidak segera kembali mentalmu kerohanian akan mati dengan sendirinya so firman ini udah jelas bilang gini aku akan memberikan kelegaan padamu ketika dosa terus tempel dalam kehidupan kamu kamu cuma akan ada di rasa penyesalan kamu akan cuma bisa bilang ah gue nyesel kenapa dari dulu gue gak kayak gitu aja ah gue nyesel kenapa dari dulu gue gak ngelakuin yang bilang saya mau bilang gini dia Yesus yang menjamin kehidupan kamu dan buat gue dia Tuhan yang keren kenapa dia menjamin kehidupanmu dan kehidupan kita semua di tempat ini kita kasih tepuk tangan buat mereka berdua so thank you so much buat kalian dan saya mau bilang gini guys tahun 2020 baru dimulai dan saya mau bilang gini beranikah kamu lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan yang kedua beranikah kamu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kamu itu aja yuk kita bangkit berdiri kita sama-sama tutup dalam doa terima kasih telah menonton